Intro Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD Tanah Bumbu dengan sejumlah perwakilan pedagang ikan pagatan yang berlangsung selasa kemarin Perwakilan pedagang ikan ini meminta pemerintah daerah segera melanjutkan pembangunan perampungan bangunan kios ikan yang berlokasi di bantaran sungai ini Permintaan para pedagang ikan ini agar secepatnya mereka dapat menempati bangunan baru kios ikan ini Rapat berlangsung dihadiri sejumlah dinas terkait diantaranya dinas pekerjaan umum, dinas pasar, dan dinas perizinan Pembangunan pasar kios ikan pagatan ini sendiri menjadi bagian dari pembangunan pasar bumi pangeran yang lokasinya tak jauh dari bangunan kios ikan ini Karena itu pedagang berharap pembangunan kios ini segera dilanjutkan agar secepatnya mereka dapat menempati bangunan kios ini demi kelanjaran aktivitas mereka Sementara itu menanggapi keinginan para pedagang ikan ini Anggota Komisi 3 DPRD Tanah Bumbu Andi Erwin Prasetya mengatakan Pihaknya sangat memahami keinginan para pedagang ikan ini Karena itu Komisi 3 meminta pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan pembangunan kios ikan ini Tadi kan sudah terjawab semua bahwasannya terkait masalah IMBnya klir Terkait masalah amdalnya sudah diusulkan di 2015 ini untuk mengolah pembuangan air limbahnya Air limbah ikan basahnya ini sudah dianggarkan dan mungkin berproses mulai sekarang proses untuk dibangunkan Sejumlah pekerjaan bangunan yang belum rampung hingga saat ini diantaranya pemasangan lantai keramik Pembuatan jalan dan halaman parkir Saat ini juga tengah dirampungkan pembuatan dermaga apung Yang nantinya akan mempermudah pedagang dalam melakukan aktivitas bongkar muat ikan Pembangunan kios ikan pagatan ini dibangun dengan menggunakan anggaran tahun jamak 2013-2015 Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih